Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat bertemu kembali dengan channel saya Channel Bambang Syurepno Kali ini akan menyampaikan Video pembelajaran yang ada di sekolah dasar Untuk itu kami berprinsip Sederhana semoga dapat bermanfaat Sebelum materi pembelajaran ini kita mulai Terlebih dahulu sempatkan untuk subscribe, like dan share Apabila video ini bermanfaat Dan bagus silahkan untuk di share Terima kasih atas akribnya Selamat mengikuti Sistem pencernaan manusia Dalam organ pencernaan Terdiri dari mulut Kerongkongan Lambung Usus halus Dan usus besar Mari kita jelaskan Satu persatu Kita mulai dari Mulut Mulut Sering disebut juga rongga mulut Itu merupakan tempat Untuk makanan masuk dan udara Yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia Di dalam mulut Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah Gigi berfungsi untuk menggigit, menyopek, memotong, mengunyah Dan kelenjar ludah mengubah dalam mulut yaitu enzim patialin yaitu mengubah sat tepung menjadi sat gula Setelah dari mulut Kemudian masuk ke dalam kerongkongan Di dalam kerongkongan tidak ada proses Karena kerongkongan merupakan saluran lurus Yang panjangnya sekitar 25 cm Jadi di dalam kerongkongan tidak ada proses pencernaan Hanya makanan lewat Setelah dari kerongkongan Makanan menuju ke lambung Perlu diketahui Lambung kita ada 3 bagian Yaitu bagian atas Atau sebut kardia Bagian tengah fundus Dan bagian bawah Pelarus Di dalam ujung lambung Terdapat katop Atau klep Yaitu perbatasan menuju usus 12 jari Sehingga pencernaan Dalam proses pencernaan protein dimulai Kemudian dari lambung Meluju ke Usus Halus Dan Usus besar Usus halus Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter Pada usus halus terdiri dari Usus 12 jari Usus kosong Dan usus penyerapan Di dalam usus Makanan akan kembali diproses Dengan enzim pencernaan Enzim pencernaan kita Yaitu Diperoleh dari Kelenjar pencernaan Yaitu Dari Pangkreas Ini Pangkreas Hati Ini hati Dan kelenjar Empedu Ini yang berwarna hijau Empedu dihasilkan oleh Hati Dan Kelenjar pangkreas ini Mengeluarkan Enzim Yang menuju ke Usus Halus Yaitu Trypsin Amylase Dan Lipase Ini adalah Kelenjar penyerahan Yang membantu Penyerahan pada manusia Di usus Halus Setelah sampai di usus halus Disini ada Proses Yaitu Penyerapan Sari-sari Makanan Penyerapan Sari-sari Makanan Dari usus halus Menuju ke usus Besar Usus besar Terdiri dari 6 bagian Yaitu Sekum Kolon Asenden Kolon Transversum Kolon Desenden Kolon Sigmoid Dan Akhir Rectum Tugas Tugas utama Usus halus Adalah Menyerap Air Dan Mineral Dari Sisa-sisa Makanan Setelah Air Dan Mineral Diserap Maka Menjadi Sampahnya Sampahnya Keluar Menyalui Rectum Dan Anus Demikian Sistem Penyerahan Pada manusia Yang Dimulai Dari Mulut Sampai Ke Usus Besar Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Apa Yang Telah Saya Sampaikan Tadi Dapat Bermanfaat Dan Kami Doakan Semoga Selamat Semuanya Diberi Kesehatan Sehingga Dapat Beribadah Dan Belajar Dengan Baik Channel Bambang Serum Mengencakan Terima Kasih Semoga Dengan Keseterhanaan Ini Semua Dapat Bermanfaat Jangan Lupa Sebelum Meninggalkan Channel Kita Subcribe Dan Like Serta Share Apabila Belum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh